Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo besok jumpa lagi dengan saya go video kali ini saya mau sedikit berbagi ya cara setek cemara ambun dan di depan saya ini ini bahan cemara ambun hasil saya beli ya di penjual bibit tanaman dan ini sudah lumayan besar udah lama karena saya masukkan pot andaikan ini di ground mungkin udah cepat besar ya dan di sini tidak perlu saya panjang lebar untuk yang lain kita langsung saja bosku di sini ciri-cirinya untuk memilih bahan setek ya dari cemara ambun ini kita tidak harus memilih bahan yang kiranya tua ya karena jenis cemara itu paling susah untuk disetek katakanlah tidak bisa disetek kecuali itu kita tahu nah kita tahu triknya ya dan kita tahu dimana yang tepat untuk kita ambil bahan untuk setek ya seperti yang saya bilang tadi kita tidak harus mencari batang-batang yang tua seperti ini ya yang sudah besar ini kalau kita sistem setek otomatis kebanyakan mati karena saya sudah mencoba disini adalah rasanya ada di disini posku di bagian batang muda ya nah seperti di cabang-cabang kecil gini seperti gini-gini ini bisa tidak lama ini cuma penempatannya dan medianya itu harus kita sesuaikan juga dan untuk medianya sebelumnya ini saya pakai tanah hitam campur dengan pasir ya ini satu banding satu dan disini saya mau membuat contoh dua untuk setek batang dan kali ini yang saya ambil adalah bagian sini cabang mudanya ya bosku oke akan saya cari akan saya ambil yang kiranya kita perlukan yang kita ambil yang ini seperti ini ini kalau kita ngambil untuk setek cemara untuk cemara yang lain kemungkinan bisa juga seperti ini karena saya belum coba tapi kalau untuk cemara rambun ini sudah saya terbukti ya ah buat bosku atau sobat semua yang belum tahu bisa dicoba jangan ambil yang tua terus kita ini kita potong kita buang kita buang ya nah seperti ini kalau merasa sayang ini boleh ditancap di sampingnya ya tapi ini tanggung nah seperti ini ini kita tinggal tancap aja kita masukkan dan untuk satunya saya juga ambil cabangnya lebih lebih kecil lagi CORHi coupe seperti ini ya kelihatan Hai ya kelihatan seperti ini setelah itu kita siram dan yang paling penting kita tempatkan di tempat yang teduh jangan ditaruh kiranya tempat itu panas karena ini masih baru jadi kalau tempat panas dia tidak bisa tahan dan kalau sudah di tempat teduh kapan waktunya untuk bisa ditaruh di kiranya tempat terbuka atau tempat yang kiranya panas itu kiranya nanti ada sudah tampak dombo dan nampak akar disini ya bosku itu sudah siap bahkan sudah siap dipindah ke media setelah beberapa bulan ini hasilnya ya ini dan sudah mulai akar-akar ya akarnya ini usianya kurang lebih 4 bulan ya bosku dari malai setek ini sudah ini yang jadinya lebih bagus dia lebih bercabang bosku ya nah bosku sudah akar ini bisa diganti media ini ini buktinya ya bosku oke bosku terima kasih atas dukungannya dan untuk video ini semoga bermanfaat untuk sesama dan untuk siapa saja yang sangat membutuhkan untuk bagaimana cara presentek saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu obi selamat menikmati